Assalamualaikum, hari ini aku lagi mau ngomongin masalah-masalah mengenai ultracycling. Jadi, pengennya tuh aku tuh bikin kayak satu atau beberapa konten gitu ya, yang membahas masalah-masalah yang pernah aku hadepin pada saat aku ultracycling. Dan, kalau pas ultracycling itu kan banyak ya masalahnya ya. Ya, dari A sampai Z. Dan, itu nggak mungkin saya bikin satu video doang. Jadi, nanti mungkin akan aku kumpulin dari beberapa video gitu, membahas mengenai apa aja sih kendala-kendala yang ada di ultracycling gitu ya. Ini bukan maksud buat menggurui, ini cuma cerita aja yang pernah aku alamin gitu. Nah, yang pertama adalah rim brake dipakai ultracycling. Wah, banget banget. PT Hanyar 2023, Bapak. Tahun baru sepeda baru. Keri ya? Keri ya? Keri ya, Pak. 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 Ini track Emunda. Jadi, sukanya... Sukanya malu-malu. Untuk ultracycling. Sebenarnya konten ini tuh dimulai dari sebuah pertanyaan. Mas, pakai sepeda rim brake aman. Lalu ada pertanyaan lagi. Kok nggak pakai disk sih, Mas? Mas, gitu. Rim brake buat ultracycling. Saat saya ngerakit atau saya pada saat bernegosiasi mau rim atau disk, pertimbangan pertama saya adalah budget. Ketika kita mengharapkan sepeda itu beratnya 7 kilo, kalau kita rakit dengan kategori rim brake, itu mungkin ya kita anggaplah 20 jutaan lah itu sudah dapat. Nah, kalau kita mengharapkan beban sepeda itu, bebot sepeda itu 7 kilo untuk kategori disk brake, itu ya mungkin di atas 20 juta ya, mungkin bisa 30 jutaan. Jadi, budget ini memang benar-benar harus dipertimbangkan. Kita ada di sebelah mana sih, gitu. Nah, karena apa? Karena spare part disk brake itu lebih mahal sih. Baik itu groupset-nya, kemudian wheelset-nya itu lebih mahal. Karena ya, yang pasti dia akan lebih canggih dan lebih relevan dengan masa kini ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan rim brake juga masih relevan untuk masa saat-saat ini. Nah, misalnya nih, kita ada budget 20 juta kita alokasikan ke disk brake, itu nanti akan berpengaruh pada si bawah. Bobot sepeda, dan bobot sepeda ini nanti akan berpengaruh pada performa pada saat kita sepedaan. Jadi, ya merentet lah, Suwi. Merentet. Jadi, mengenai kenapa memilih rim brake ya, yang nomor satu alasannya adalah budget. Hari ini mendung, Suwi. Sudah ada matahari. Tidak terik sama sekali. Ini udaranya dingin. Oke, kembali lagi kita ngomongin sepeda rim brake dipakai buat ultra cycling. Jadi, alasan selanjutnya adalah maintenance. Kenapa maintenance ini sangat penting banget? Jadi, pesepeda ultra ini dituntut untuk mandiri, cuy. Pada saat di perjalanan, kita nggak bisa ngandelin mekanik-mekanik yang mungkin pada seperti event-event pada umumnya lah. Nah, kalau di van ultra itu, pesepedanya ini harus dituntut mandiri, dia bisa benerin kesalahan ya, gangguan-gangguan teknis yang dia alami gitu. Nah, keunggulannya dari rim brake ini adalah murah dan mudah. Murah ya itu, ya spare partnya rim brake kan murah ya. Bantalan atau kampas rimnya itu kan harganya sangat-sangat terjangkau gitu. Dan, kalau saya pun pada saat sepedaan ultra gitu, pasti bisa bawa serep. Bisa bawa serep satu set depan belakang. Jadi, depan saya bawa dua, belakang saya juga bawa dua gitu. Nah, lalu maintenance-nya itu sangat mudah. Ketika kampas rim yang sedang kita pakai ini habis, kita tinggal pakai kunci L, kemudian melepasnya dan menggantinya. Nah, itu adalah salah satu keunggulan yang tidak dimiliki oleh disc brake. Jadi, itu adalah salah satu keunggulan yang dimiliki oleh rim brake. Maintenance-nya mudah dan murah. Pukul 8.37 km ke-43. Ini saya sudah ada di jalan pulang. Oke, kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai sepeda rim brake dipakai untuk ultra cycling. Jadi, kalau tadi kita ngomongin kelebihannya ya, ada harganya yang murah, kemudian maintenance-nya yang gampang, dan sekarang kita ngomongin kekurangannya. Karena kalau ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Nah, salah satunya, kekurangan yang paling krusial adalah mengenai cuaca. Seperti yang kita ketahui, kalau pakai sepeda rim brake dipakai pada saat hujan, itu memang pengeremannya kalau musim hujan itu, kalau rimnya kena air, itu kurang pakem. Jadi, apa ya, bisa dikatakan nggak sesempurna kalau pada saat rimnya ini kering, pada saat wheelsetnya ini kering, atau pada saat nggak hujan gitu ya. Jadi, cuaca hujan adalah salah satu kekurangan yang sangat-sangat krusial bagi rim brake. Lalu sangat tidak disarankan ketika kita menggunakan sepeda rim brake, kita pasangi wheelset karbon, yang full karbon. Itu sangat-sangat tidak disarankan. Karena, seperti yang kita ketahui ya, wheelset karbon yang rim brake itu menurutku nggak segala medan gitu ya. Apalagi kalau pada saat hujan turun, kemudian medannya turunan. Nah, ini sangat-sangat berbahaya ya. Dalam konteks ultra cycling itu kan, pesepede ditemukan dengan beberapa medan. Ada yang datar, ada yang nanja, ada yang turun. Kemudian beberapa cuaca juga ada, kadang panas, kadang hujan, lalu jalannya kadang berlubang, kadang ya berlumpur. Jadi, wheelset karbon ini menurut saya sangat lebih rentan terhadap cuaca, apalagi hujan. Nah, makanya mending pakai wheelset alloy. Ataupun yang masih ingin pakai wheelset karbon itu, pilih yang rimnya alloy. Dia lebih bisa adaptasi dengan segala medan. Jadi, mau kita nanjak turun panas hujan itu, dia lebih, apa ya setelahnya ya, lebih bakoh lah. Lebih bisa adaptasi. Jadi, sekali lagi, jangan pakai wheelset karbon untuk sepeda rim brake. Ini dalam konteks ultra cycling ya. Dalam konteks ultra cycling. Alhamdulillah, sudah sampai rumah. Oke, kita masih ngomongin mengenai sepeda rim brake yang dipakai buat ultra cycling. Nah, sebelumnya kita ngomongin mengenai cuaca ya, cuaca hujan seperti sekarang ini. Nah, di sepeda rim brake, ketika cuaca hujan itu sangat rentan dengan kotoran, pasir-pasir gitu lah. Apalagi di konteks sepeda ultra cycling, pesepeda ultra cycling ini kan menempuh berbagai medan ya. Ya, pasti sepedanya ini bakal kotor. Apalagi di bagian wheelset, dan di bagian rimnya, hubriknya, dan di bagian yang langsung terkena pasir dan air itulah. Nah, gimana caranya mentelateninya, atau gimana caranya, apa ya istilahnya, ngetriknya, dengan cara dibersihkan secara berkala juga. Karena ya, mau gak mau ketika hujan, kita harus melewati hujan itu. Kita gak mungkin nunggu terang. Kalau nunggu terang ya, gak sampai-sampailah. Nah, salah satu caranya adalah dibersihkan secara berkala ya. Mungkin pada saat kita berhenti makan gitu ya. Kita membersihkan wheelset kita dari kotoran-kotoran yang nempel gitu. Karena sepeda rim brake ini kan, hubriknya itu kan karet atau yang biasa disebut dengan bantalan atau kampas itu, karet itu kan jepit ke rimnya si wheelset. Rimnya si wheelset. Nah, jadi ketika hujan atau ketika kita melewati medan-medan yang berlumpur gitu ya, terkadang, terkadang itu bantalannya ini membawa debu atau kotoran. Yang ketika kita rim, ketika kita pencet rimnya gitu ya, nah di dalamnya itu terdapat beberapa kotoran. Sehingga ketika dia jepit ke rimnya, itu gak langsung dari karet ke rimnya. Tetapi karetnya itu kemudian ada kotoran baru ketemu sama rimnya. Nah, kotoran itulah yang menyebabkan wheelset kita ini gampang terkikis, gampang terkikis. Rimnya ya, bagian rimnya ya. Nah, apalagi bantalannya, kampasnya kita itu juga bakal cepat habis gitu. Jadi karena mau gak mau kita harus melewati medan itu ya, kita harus punya solusi. Salah satu solusinya adalah tadi, kita harus bersihkan secara berkala. Jangan sampai sepeda kita pada saat kita rim gitu ya, bunyi krok, krok, krok. Nah, itu tandanya di bagian karet itu terdapat beberapa kotoran atau beberapa pasir gitu ya, yang itu mengganggu pengeriman kita. Yang beresiko wheelset kita akan semakin cepat terkikis atau pengeriman kita ini gak optimal. Jadi, sarannya pada saat kita ultra ya, kita bersihkan rim atau wheelsetnya itu, ya mungkin pada saat kita istirahat makan gitu ya, kita guyur-guyur dengan air, kemudian kita lapi, itu secara berkala. Jangan sampai menunggu pada saat ultranya selesai, wah itu bahaya. Atau menunggu saat hari berikutnya gitu ya. Mungkin kita bisa bersihkan pada saat makan siang, atau mungkin di peristirahatan per 4 jam, gitu lah. Dibersihkan secara berkala, supaya kampas kita gak cepat habis, pengeriman kita juga optimal dan wheelset kita juga aman, gitu lah. Oke, lalu tips selanjutnya. Saya sempat browsing di internet, dan khususnya di Youtube ya, ada salah satu aku nih yang ngebahas mengenai rimbrick. Akunya Pak Daniku Suara. Nah ini, beliau ini bikin Youtube, judulnya itu Kiat Kampas Rimbrick, bisa pakai di segala cuaca, jadi kita lihat dulu lah. Nah ini saya screen record ya. Kelemahan ya, saya penasaran ya, gimana caranya? Untuk meningkatkan lah ya, meningkatkan rem, rem, rim ini ya. Supaya bisa bersaing ya, dengan disc brake. Rem rim ya, rem atau rim brake, dari Ubrake. Teman-teman ya, Ubrake ini. Nah, ini Bapak Daniku Suara ini penasaran, jadi gimana caranya? Rim brake itu bisa beradaptasi dengan segala medan itu tadi. Nah, dari beliau itu dimodifikasi, cuy. Dimodifikasi. Jadi, bantalan rimnya itu, dia potong, ada sini ya, ini dibentuk sudut, ini ya. Ini dibentuk sudut ya, sisi sini, sisi sini dan sisi sini ya. Ini sudutnya selesai sumur aja, teman-teman. Seperti itu. Kalau kita ukur di sini, nah ini, seperti ini. Nah, ini. Ini kan, ini ya. Jadi, disini, sumur rajak, dibentuk sudut ini, ini selesai sumur rajak ini. Nah, seperti kesini arahnya. Oke? Nah, itu. Jadi, dia di ujungnya, di ujungnya bantalan itu atau kampasnya itu, dipotong kayak miring, kayak apa ya? Kayak serokan gitu. Jadi, supaya harapannya beliau, supaya rimbrick ini terhindar dari debu-debu atau kotoran-kotoran pasir itu. Ya, meminimalisir lah. Mungkin kalau pasir masuk, tetap ada ya. Tetapi, mungkin bisa meminimalisir lah. Wah, ini canggih banget nih, Pak Adani. Sudah mulai rajak dari sini. Kita gunakan, lebih cepat ya ya. Kita gunakan gerinda istik aja. Ini pakai, di gerinda juga, Juwi. Dengan kater ya. Kita bisa ngikis dulu. Jadi, kita mulai lagi. Ini satu sisi, sudah terlihat ya. Sisi sudutnya. Nempur rajak dan terus tubur rajak. Sisi satu lagi, teman-teman. Dua sisi. Dua sisi. Kreatif, kreatif. Ini menurutku, sangat-sangat kreatif ya. Jadi ya, beliau ini percaya bahwa rim break itu mampu bersaing dengan disc break gitu ya. Bagaimanapun caranya lah. Meskipun dengan, mungkin biasa kita sebut dengan DIY gitu ya. Do it yourself. Ya, sekian. Ini jadi ada beberapa tips ya. Nah, ini yang paling seru punya si Pak Danikuswara ini. Beliau masih menginginkan sepeda rim break untuk bertahan, untuk bisa relevan dengan zamannya ya. Jadi, memang sepeda rim break itu bukan berarti sepeda yang ketinggalan zaman. Karena di era-era sekarang pun juga banyak yang masih pakai dan itu bukan hanya karena alasan budget. Tetapi karena alasan lebih suka desainnya. Terus, lebih suka yang klasik. Jadi, banyak alasan untuk orang-orang pesepeda ini menggunakan sepeda yang rim break. Nah, apalagi kalau teman-teman tahu ada Instagram, ya akun Instagram itu namanya Shift the Rim Break gitu. Itu kumpulan orang-orang yang masih suka, yang masih gemar, yang pasti ya sangat menikmati sepedaan dengan sepeda teknologi rim break gitu. Oke, sekian dulu mengenai konten serba ultra yang kali ini kita ngebahas sepeda rim break dipakai buat ultra cycling. Mungkin di video-video selanjutnya akan saya bahas masalah-masalah yang lainnya atau mungkin teman-teman kalau ada saran dan masukan mau yang dibahas yang apa bisa ketik di kolom komentar. Sekian, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton!